Selamat datang di nama podcast Aparan Dan hari ini kita akan membahas orang mimpi Bentar lagi mati Banyak lagi Banyak lagi Pak Kocok kalah Bisa kita kopik? Eh, BTW Eh, bha ha ha Eli kata lah dia mimpi, dia apang, ji pakang, si kalung, si kalung Si kalung, 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 tapi gagung Eh Ini gua album cover Eh sumpah, tapi lu Bukan album cover Lu Itu kayak orang mimpi Ngomong-ngomongin orang mimpi itu topik kita hari ini Hari ini kita akan membahas tentang orang mimpi Satu disini keluar Terusnya di alam Satu lagi Satu lagi sekali Terakhir Oke Kita langsung aja ke TV Jadi Gua Dulu pernah dikasih tau sama eyang gua Ada seseorang gitu ya Ada Kita kalo mimpi kita semua orang Kalo mimpi itu pernah ngeliat ini Sesuatu seseorang Kita gatau makhluk apa itu orang Atau misalnya binatang kita gatau apa Jadi Waktu itu gua pernah mimpi Sekali dua kali gua ketemani orang Oke gua kira kayak yaudah itu orang biasa Itu kayak orang biasa Tapi abis itu lama-lama Semua orang yang gua tau Pernah mimpiin dia juga Kasih tau Dimana Mukanya Di 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 Gua Aaaaaaah Nge-ngomong-ngomong soal mimpi Sekali Kita kan lagi syuting nih Gue mau lewat parah Syuting tuh bahasanya kayak kita Udah kontrak seribu episode Sumpah dah Iya pak Eh gapapa Kita udah Kita udah pake dress coat begini Sudah ini begini Habo ganyi ngamush Tuh sabar gue juga pake parfum dulu Lam Nih ya Nih orang mimpi nih Gua lepar ke lu Eh lu pada mau bikin Eh lu pada bikin gua ngedit lembur Tidimakan Ah Kok di gua Iya kan Gimana Eh ini nih kenapa Itu udah Ayo Eh lu pada bikin gua lembur malam ini Karena ngeditnya rumit Bagian itu Oh ya Sorry sorry minta maaf ya Oke Gak apa Kalian gimana Boleh dijelasin lagi Orang mimpi itu kayak gimana Yang gua baca itu Yang gua baca itu Orang mimpi Gak Awal ceritanya dulu nih Nah ini siapa sih yang makan snack Semuanya makan snack dah Gua engga Gua lagi engga Oke Semalvin ya Cerang dah Yang awalnya gua research itu Jadi Ada salah satu orang Dia Suka mimpi orang itu Dan dia Dan dia Menuju Kok lu minum coffee dah Kan biasanya gua yang minum Kenapa Apa dah Kau minum Lu kayak minum sakit gitu dah Lu sih sakit Herbalan dari rumput Oke Btw Lanjut Jadi Ada salah satu orang Yang dateng ke dokter Terus dia ngomong Dok Apakah Dokter pernah mimpi orang tersebut Terus Dokternya ngomong Iya Saya pernah melihat wajah tersebut Terus Dokternya itu kayak Ngebikin sketsa gitu Sketsa bikin gambar Kayak orang mimpi gitu Terus dia tempel Di Meja dia Atau di Pamflet Di Apa namanya itu namanya yang Meja eme Papan Rukar Pangkus Di pang Nah itu di pintu Di pangkus Di papan Terus dia tempel Ternyata banyak orang-orang yang ngeliat dia Dan gua bingung dong Harus ngapain Makanya Orang mimpi itu Lu pada pernah ga tapi Kau lu kenceng banget lemparnya Kena kepala gua waj Oke Gimana Gimana Laman lu Yang namanya orang mimpi itu Yang ada Di Sekitaran Abdullah Dan di Kau pakai Kopi Si Kopi Si Kodisi Oke Kau ada di pengalaman gua Gua belum cerita waj Maafin ya Oke Jadi Dari pengalaman gua Sebentar Pengalaman mimpi Jadi Gua sama cerita kayak agil tadi kaya Sekali dua kali itu Kayak biasa aja Gua kira kayak Temen gua pas kecil Atau Temen gua pas Kucil Kancil Kampil Ya UAH UAH Jangan 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 buang dosa Disini Terus yaudah Gua kaya Ya gua fine ajalah Kayak Gua ga yang kaya Terlalu Mikirin itu gitu Terus yaudah Sama-samaan Itu ga sekali dua kali lagi 700 juta kali Nah itu Gua dari situ kaya Anjing Gua sampe Gua nanya Nyokap gua Bokap gua Kompak gua Cokap gua Takok gua Mereka ngeliat semua woi Mereka tau semua Oh tau semua Iya Iya Nah dari situ gua kaya Ah Anjing dah Terus yaudah Gua akhirnya Ke Ator polisi Gua 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 kan ga tau Gua ga punya spesifik Yang kaya Gambar atau apa Terus gua Bilang aja Kayak ciri-ciri Kayak gimana Terkira Terkira Ukuran seberapa Terus Duit di ATM dia berapa Terus kaya rumahnya ukurannya Tiga kali empat Atau apa Gua yang gua cuman gua tau doang gitu Terus akhirnya dibikinin Sketsa Kamar polisi Nah disitu gua Kayak Gua langsung Berak Tiga ratus Sketsa Sketsanya Tapi lu udah liat Lo udah liat detail belum Kayak Lu kalo ngeliat sketsanya Ada muka Muka Full Terus ada apa lagi disitu Tapi kayak Terus Nah Satu Satu Yang gua kayak bingung banget Di sebelah sketsa aja Itu ada Boang Gua ga tau Sakutannya apa Tapi yang dari polisi Itu sketsanya ada boang Tapi Gua mau nanya nih Lu pernah ga sih Liat orang BMP Tapi bajunya warna merah Tapi kayak real life Beneran Hah Disini mana nih Disini atau disini Gak tau Serah dulunya deh Di atas gua dah Di atas gua Ya dah Oke Eh tapi Serius dah Kan Banyak nih Di video-video kita Tentang Muka mimpi itu Kenapa sih Bisa muncul di video kita Coba jelasin dong Kakil Hmm Jadi kita Pernah ya Bisa dibilang Pernah mempunyai Pengalaman buruk Buruk dengan Mungkin bukan buruk ya Lebih ke arah Ga enak gitu Dengan Eksperimental Saudara Ya Benar Ya ya Nah Jadi suatu hari Waktu itu Saya dan Rekan-rekan saya Ehm Lagi Menyambut Agaman yang baru gitu ya Lagi di Rubak 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 itu nama Kota di Hatok Hatok itu nama Negara di Hasak Kalo ketawa dong Itu semacam Kalo ketawa Lo gak berhormati Mahan lah Hancing lah Kampung kancing lah Pangkang kancing lah Kumpung-kumpung Tunggu, tunggu Kedut Lanjut Itu apa Gak tau Dia diculik Ah Sulaiman Oke Jadi Pengalaman buruknya Gue sempet ya Waktu itu Gue jalan Jalan kaki Gue waktu itu Sempet sama Alam Ya kan Alam Inget ga Tanggal 16 Agustus 558 300 Nah Gue waktu itu tuh Kaget banget loh Pas gue lagi jalan Alam garbat Nah Pas Alam garbat nih Dia masuk ke depan Pas dia nyilip ke depan Mobil dari belakang Warna kurkat Dia dateng Siuuut Kedepan kita Kita gak bisa jalan lah Stop kita disitu Nah ini kan di daerah London London gitu Yang kayak tempat-tempat yang Rame orang Tapi disitu Tiba-tiba gak ada orang Gue bingung kenapa Nah Gue langsung dong Panik Gue sama Alam Gue langsung telpon tuh Yang di HP gak ada siapa-siapa Kecuali Boang Boang Terus Selanjutnya sih Gue agak lupa Gimana Lam Waktu itu selanjutnya kita ngapain aja Ya Tapi yang disinget gue tuh Tapi yang disinget gue tuh Kita kan nelfon boang Tapi Pas kita nelfon boang Itu diangkat Tapi bukan suara boang Gue gak tau itu suara apa Suara Dia bukan Bukan juga manusia Gue gak bisa bilang kalo itu manusia Oh Kucing Atau hewan Itu tuh kayak Sesuatu yang gak bisa lu jelaskan Dengan kata-kata Ya Gue disitu Gue kan langsung kayak bingung sama Thiel Terus Gue baru sadar disitu Ternyata Dunia Detik itu dihentikan beberapa menit Ya Nah Abis itu Ada satu orang dateng Yang Jangan bukaya kita Gue gak berani nyaman namanya Iya pak Oh itu tuh Eh ini tuh Gue baca Baca di artikel Ini tiga kali tuh kayak semacam pertanda Jadi Kalo tiga itu kita aman Kalo lima atau lebih Itu kita gak aman Ya Kayak gitu Itu kayak semacam naluri Naluri alam bawah sadar Jadi Iya Gitu Gue juga punya teori konspirasi Kan lu pada berdua Udah pernah ketemu Sama Itu Yang Mobil Lu kan ketemu pas mobil ngecot Di Mobilnya gak ada orang kan Terus lu telepon boang Pas diangkat Gak ada suara Itu Ya kan Nah Gue punya teori Kalo Orang tersebut tuh Itu Itu Dia nyulik boang Karena apa Boang sebenernya powerful Setuju gak? Gue gak setuju Gue mau ngasih lu Kontradiksi dari teori itu Kenapa? Pas Pas Kita liat Pas kita telepon Boang Ada hapenya Tapi Bukan suara dia kan Ada suara kayak gak tau Makhluk apa Tapi kayak ada suara Suara-suara Tiba-tiba dari belakang kan Kedengeran Kalo lu Lu nelpon HP itu kan Kedengeran Itu tuh kayak Tiba-tiba ada serena gitu Terus tambah kenceng kan HP alang kan kebakar gitu Lu belum ngasih tau HP lu kebakar kan waktu itu Terus lu apain lu lempar kan? Lu lempar Ke rumah orang Rumah orang itu apa? Siapa? Semua orang itu Sebenernya Boang Lu gak tau kan kenapa? Ada jejak-jejang kaki di depan Gue apal sepatunya boang Converse Lo verse yang dia beli waktu itu Di Tokped Sama lover satu lagi Yang dia beli di IG Dan itu Bukan salah satunya Jadi itu Bukan Bukan kayak Tanda kaki Tanda sangki Itu bukan punya boang gitu loh Tapi Menuju ke dalam rumah Nah gue bingunya Pas gue liat ke rumah Itu dia di dalam Dia lagi ngocok Dan terus dia ngocok Dia ngocok nih Dia bukan ngocok yang kayak gitu Dia lagi gini Eh Gue gak tau itu lagi apain Tapi Gue pas ngintip Sekejap doang Setengah keletak detik Ilang Setengah keletak Setengah keletak Kampang lah Ang Eh Tapi gue punya teori lagi Sebenernya Kalau di dalam film Eh lanjut Eh Itu kebanyakan Nunjuknya Ter... 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 Terkipat cukup Tengah keletak Ada yang Seorang yang Tengah keletak Tengah keletak Dia juga gak tau, makanya Ya menurut gua sih, lu pada Kalo lu misalnya nih Ah, coba Alam gak bisa gerak Alam gak bisa Ah gak bisa gerak Gak bisa gerak Gak bisa gerak Gak bisa gerak Oke, kita lanjut soal Dream Man Gua, sebenernya kita, kenapa sih Ngebahas Dream Man ini Gua sekarang mau terang-terangan aja Kita bertiga kan sekarang pake Ini apanya Ya, lanjut Itu kalo dinamain Itu kayak topi Akum Arindu Lu setuju gak? Setuju banget Akum Arindu Oke, kenapa sih Jadi, kita ngebahas Dream Man Dan pakaian kita bertiga sekarang Kayak formal gini Beneran Kita itu sebenernya dikontrak Sama DJI Itu tuh kayak Di atasnya FBI Kita tuh kayak dikontrak Untuk menyelidiki Sosok Dream Man ini Nah Karena kita udah beberapa tahun Menyelidiki orang ini Di Udah beberapa tahun Udah beberapa tahun Menyelidiki ini 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 Itu gitu deh suaranya jelek Ini Ini Karena kita udah Bi udah 3 tahun Kepala gua mau jatoh Oke Oke Jadi Untuk sejauh ini Yang udah gua Gua kan udah ngelakuin beberapa riset Yang udah gua riset Udah gua rasat Ada gua rasok Dan sejauh ini Yang udah gua temuin Yang udah gua dapet tuh kayak Seorang Si sosok Dream Man ini Gak ada orang yang tau Kau beradaan dia dimana Tapi Ada Artikel yang bilang Kalo dia berasalnya dari India Tapi Gak ada yang tau Dia tinggal dimana Rumah dia dimana Kosan dia dimana Kontrakan dia dimana Gak ada yang tau Itu Itu yang namanya Teori Gujirat Teori Gujirat ya namanya Oh iya Iya betul Nah iya Ya gua juga pernah baca Di buku halaman 24 Itu tuh tertulis kayak Kok lu inget halaman dah bodoh? Satu Gak boleh dong Karena Gua Ngebacanya kayak Sesosok Sesosok Pria Bermata dua Dan beralis tebal Dan Berambut Samping kekiri 24 cm Sedikit serong Dikatakanlah Kepada Itu Orang tersebut Untuk menghindari Dan Dimisterius Untuk Di Untuk Dimisteriuskan Lalu Diharamkan Untuk Dipublis kepada publik Nah Tujuan kita disini Menawarkan Mempublikasikan Mempublikasikan Kelima Kelima Keberapapun Pasti muncul Tujuan 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 Janganlah Engkau Mengtaruhkan Mukaku Tanpa tiga menit di atas abadikan eh eh stop 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 eh eh sekarang kita akan review berbeda-beda jenis tukang mimpi pertama kita akan review yang klasik kasih tau yang klasik dulu yang klasik yang klasik yang klasik yang klasik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya disini nama saya Raffi saya ingin mempresentasikan beberapa karakter dan alter ego dari si tukang mimpi ini yang pertama skin default atau yang klasik orang-orang menyebutnya dia tukang mimpi oke itu yang biasa kita lihat di poster-poster dan di penjelasan-penjelasan Buzzfeed ada yang namanya tukang mimpi itu itu yang mainstream itu kayak misalnya kalau misalnya lu dengerin Drake atau misalnya Travis Scott itu dia bisa dibilang itu nama alter ego itu namanya default skin ya betul betul sekali dan yang kedua yang kedua ini versi 3D karakter atau versi yang jelas kali untuk dilihat ya Bapak Ibu ini beneran serem ini beneran serem ini serem banget ini serem banget stop stop saya mendapat penjelasan dari atasan saya bahwa orang mimpi tersebut dengan jelas dan 3D ini memiliki kekuatan 80% dan kita harus membantainya dengan superhero kelas A karena apa dia hidup ah serem banget bayangin dia udah kerja dia udah manipulasi dia bisa kerja dan orang gak tau kalau dia siapa makanya hati-hati untuk penonton untuk penontonku sekalian apaan Ners hati-hati jika kalian melihat orang tersebut karena apa mukanya manipulatif umurnya manipulatif matanya manipulatif kan jangan lu manipulatif kampus yang alamanya ngacif akapaku cakalakampif antrosimbangkan cus setuju? kita langsung aja next ya next adalah boleh skin sebentar ada kesalahan ganggu selanjutnya selanjutnya adalah skin level bapak kilmana akhir oke anda gak boleh melewatkan rapat hari ini ya maaf saya ada kepentingan pemeliharaan kucing hal atap jadi saya mungkin izin tadi saya maafkan untuk skin selanjutnya level 3 ini yang paling hampir ditakuti oleh semua umat karena apa? mungkin ya gua sama alam udah mempan sama yang foto yang ini alter ego ini ini yang paling sering kita ketemukan di berbagai tempat gitu gua sama alam tuh udah gua sama alam sama lady heroine udah kelar sama alter ego itu itu bisa dibilang tuh kalau di kitabnya tuh andaikanlah anda dikatasakan beliau akan adanya alter ego yang di kalahkan gitu kita kita udah mengalahkan suatu alter ego jadi kita udah gak mempan gak takut itu jadi lucu buat kita ya selanjutnya oke dan yang keempat ini ke ya yang keempat adalah the the red one namanya the red one karena apa? untuk kekuatan dia hampir sama kuat dengan kekuatan the almighty dreaming itu adalah level terakhirnya the tukang mimpi karena apa? dia memakai baju merah kepala dia membesar dua kali lipat dan dia mempunyai kekuatan gue gak bisa gue gak bisa ngejelasin biar visual aja yang ngejelasin yang banyak hancin lo mau ngapain dah? oke kalian semua mengerti dan hari ini hari ini dan yang nih kita kasih tau top secret tukang mimpi yang gak ada di kitab mimpi kita harus menelusir lagi cuman nih lu bayangin cuman 0,00075% orang di bombi sadar adanya dia kalian jika belum pernah ketemu emang ya emang normal gitu tapi jika kalian disini di video ini kalian harus mempelajari kalian sudah tau akan adanya makhluk ini kita langsung aja ke final form tukang mimpi sebentar karena file dan database tukang mimpi ini sangat sulit ditemukan eh udah di gua saya harus meneliti dan meng itu itu adalah level mukanya gak seram mukanya tidak seseram yang sebelumnya tetapi powernya berkuasa menerbangan alam supaya barat dia tidak perlu menunjuk gini dia ini dia 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 yang mempunyai semua buku buku dan lemari di semua dunia ini dia tuh kekuatannya tuh lebih lebih daripada parfum yang kalian di kebapak kalau lisa gue oke untuk alam nih lu kan bagian divisi divisi koordinat dan divisi CCTV kepada pemilik ini orang mimpi tukang mimpi ini untuk penutup apa kata-kata lu semua apa kata-kata lu untuk orang mimpi ini dan bagaimana proses terjadinya dia berkembang saat ini oke karena gue berada di divisi koordinat koordinat code gue berbeda divisi kan sama lu pada pastinya lu pada divisi penganalisis dan gue cuman di divisi mengkoordinasi gitu yang pasti kita mempunyai jangkauan yang berbeda beda gitu kalau sejauh ini kalau dari gue manusia mimpi ini dia gak bisa di kalahkan dan kalau lu mau nemuin dia lu gak bakal ketemu waktu lu gak nemuin dia dia yang dateng ke lu di sistem itu kayak gitu jadi kalau lu pada kayak berusaha susah-susah mungkin apapun angkipas yang pun angket tangkung gak mungkin nemu orangnya gitu loh misalnya kan ada tuh ada tuh ada tuh ada tuh pajangkung coba coach pajang 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 hahaha 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 jadi gue akan kasih tau lu cara ini suatu ritual yang cara menghindari adanya kerasukan gurgas yaitu ayo semuanya ikutin gue langsung tangan tangan sini begini yang satunya juga di balik hah itu apa kluar 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 Terima kasih telah menonton!